Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 14 Januari 2023, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Masmur Pasal 127 ayatnya yang keempat, yang demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Renungan pada hari ini diberi judul Memanah Dengan Keteladanan. Suatu ketika hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri, anak berusia 6 tahun, dan seorang kakek yang sudah sangat rentah. Sebegitu rentahnya sehingga tangannya selalu gemetaran bila memegang sesuatu, sehingga seringkali ada banyak barang yang jatuh pecah dan berantakan. Hal itu membuat jengkel suami istri itu. Tidak jarang mereka mengomel dan marah-marah. Itulah sebabnya mereka membuatkan meja kayu dan menempatkannya di pojok rumah sebagai tempat kakek itu makan, agar tidak mengganggu suasana makan mereka. Setiap kali kakek ini makan, ia selalu berlinang air mata, tapi ia tidak berani mengatakannya pada anak dan menantunya. Suatu ketika, suami istri ini tertarik melihat apa yang dilakukan oleh anak mereka. Tampak anak itu sedang mengumpulkan kayu dan berusaha membuat sesuatu. Lalu mereka bertanya, Suami istri ini pun menangis dan meminta maaf pada ayah mereka. Jumat indikasi Tuhan, ayat bacaan kita pada hari ini, Masmur 127 ayatnya yang keempat. Bacaan ini sering sekali menjadi perenungan para orang tua. Para orang tua melihat peran mereka sebagai seorang pahlawan yang harus membidik sasaran dengan anak-anak panah yang mereka punya. Sama sekali tidak ada yang salah dengan penafsiran semacam itu. Hanya yang seringkali terjadi adalah banyak orang tua membidik anaknya ke jalan yang benar, padahal diri mereka sendiri masih ada di jalan yang salah. Mereka mengarahkan anak mereka pada kejujuran, padahal diri mereka sendiri masih kerap melakukan kebohongan. Apakah sebuah anak panah akan menancap pada sasaran yang tepat Jika pemanahnya sendiri tidak mengasah kemampuannya, maka bagaimana cara mengarahkan anak dengan tepat? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jumat indikasi Tuhan, anak-anak selalu meniru orang tuanya. Mata mereka akan selalu mengamati, telinga mereka akan selalu menyimak, dan tubuh mereka akan melakukan persis seperti yang orang tuanya lakukan. Maka, cara mengarahkan yang paling efektif adalah dengan semaksimal mungkin memberi keteladanan yang baik. Jika ingin anaknya menjadi pribadi yang baik, maka jadilah ayah dan ibu yang baik. Karena mengarahkan tidak hanya sekedar mendikte nilai-nilai, tetapi juga menghidupi nilai itu di dalam keteladanan sehari-hari. Sudahkah kita menjadi pemanah yang baik? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadiratmu atas firman yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Yang mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi ayah, ibu, orang tua yang baik bagi anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami. Ajar kami untuk mengarahkan diri kami masing-masing sebaik-baiknya terlebih dahulu, agar anak-anak kami juga melakukan apa yang baik dan benar yang seturut dengan kehendakmu. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tanganmu kami serahkan hidup kami. Amin.